Hal sepilih yang membuat kamu gagal lolos WHV Pada persyaratan bank reference untuk WHV Syarat minimal tabungan bank reference untuk WHV adalah setara minimal sekitar 5.000 Australian Dollar pada saat proses pendaftaran Kamu harus memperkirakan estimasi naik dan turunnya nilai tukar rupiah terhadap Australian Dollar yang tidak stabil pada waktu tertentu Saran dari aku, kamu harus melebihi jumlah tabungan damuk di bank reference Agar bank reference kamu aman digunakan tiga nilai tukar rupiah terhadap Australian Dollar sedang tidak stabil Pernah suatu kejadian temanku yang juga sebagai pendaftar WHV beliau ditolak Karena bank reference nya tidak setara dengan jumlah minimal 5.000 Australian Dollar pada hari proses pendaftaran Pada satu hari sebelum proses pendaftaran tersebut Nilai tukar bank reference beliau memenuhi syarat tersebut 5.000 Australian Dollar atau sekitar 50 berapa juta itu Namun keesokan harinya terdapat perubahan nilai tukar rupiah terhadap Australian Dollar yang mana Membuat bank reference dia tidak cukup untuk proses persyaratan pendaftaran untuk WHV Dan beliau dikatakan tidak lolos untuk ke proses berikutnya untuk mendapatkan SD WHV Padahal selisih uangnya hanyalah 300.000 Jadi sangat penyakitkan sekali karena selisih 300.000 Uang beliau tidak setara dengan 5.000 Australian Dollar Yang mana membuat beliau gagal untuk mendapatkan SD WHV Maka dari itu kamu harus mempersiapkan dari sekarang semuanya Terhadap selisih nilai tukar rupiah terhadap penghasilan Dollar Pada waktu yang nilai tukar yang tidak stabil Terima kasih telah menonton!